Halo semua, aku Lydia Christina Agata dengan nyim 666-22-00034. Kali ini aku akan menjelaskan 5 fakta Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan peninggalan dari masa Kesultanan Banten yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Serang. Dibangun pada tahun 1815, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah Ibunda Sultan Syafiyuddin dari Kesultanan Banten. Hal ini disebabkan Sultan Syafiyuddin yang diangkat sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ruang utama Keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri yang dilengkapi dengan teknologi peninggalan ruangan. Ini terlihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan. Lubang tersebut dahulu dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk pada bagian dalam ruangan. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Tioci saat itu, Jenderal Dendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Syafiyuddin menolak dengan keras permintaan Sang Jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyer Panagukan. Gapura Keraton Kaibon menjadi lambang yang digunakan dalam logo kota seram. Jika teman-teman memperhatikan, lambang Gapura yang berada di depan background berwarna hijau dan biru pada logo itulah Kaibon. Demikian 5 fakta yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!